Halo Assalamualaikum Masroh, berjumpa lagi di channel saya Kak Yuyung Bagaimana kabarnya sore hari ini Masroh, tentunya baik-baik saja ya Oke Masroh, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Solusi jika nanti Malam badam, bagaimana solusinya jika nanti malam badam Kalau badam pada siang hari ya Tidak apa-apa, tapi jika badam pada malam hari Bebek itu akan ketakutan dan ramai sekali Masroh Dia tidak tidur ya Dia mundur-mendir berlarian karena ketakutan Ketika badam pada malam hari Dan bagaimana solusinya Masroh Hari ini saya menjawab dari penonton Terima kasih setelah berkomentar Setelah bertanya kepada saya Memang sebelumnya saya belum membuat video tentang solusi jika badam Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berkomentar Oke bagaimana solusinya Masroh Setelah siap-sahabat yang telah berkomentar Sedia payung sebelum hujan Jadi disini sedikit cerita Kalau sering hujan Masroh Maka itu tidak jarang akan terjadi padam ya Kalau hujan siang-siang ya tidak masalah bagi saya Tapi kalau hujan malam Itu kalau padam Mas Bebek akan ketakutan Masroh Terus yang kedua Itu kalau padam biasanya ditandai dengan adanya angin yang kejang Ya mungkin ada pohon robo Ada apa itu mungkin Yang menyebabkan padam Tapi yang pasti Masroh Sebelum padam Adakah baiknya kita sudah menyiapkan solusi Agar Bebek tidak takut ketika padam Nah solusinya bagaimana Masroh Ketika padam pada malam hari Apalagi Bebeknya masih kecil Masih DOD Masih umur di bawah 5 hari Kasian ya Kalau seperti ini nih Sudah besar Masroh Ini sudah Bangu panen Insya Allah besok ini Bebek Ibu sudah super sudah panen Nah solusinya Masroh Ketika padam pada malam hari Sekarang sudah sore ya Ini lampunya Sudah hidup Dan ketika padam pada malam hari Nah disini saya menyiapkan lampu seperti ini Masroh Lampu ini Lampu ini diisi dengan minyak bumi ya Nah ketika padam saya hidupkan Ini saya menyiapkan Tiga Tiga lampu Disini Dan juga Disana ya Sudah juga ada Dan disini Dan disini juga ada Masroh Nah ini Nah Masroh bisa menggunakan lampu seperti ini Atau lampu emergency yang lainnya Bisa menggunakan lampu cesan atau yang lainnya Yang pokoknya Yang pokoknya kandang itu Tidak gelap bulita Supaya ada cahaya sedikit Agar bebek tidak takut Ketika padam hari Lampu ini sudah siap siaga ya Nanti kalau padam tinggal hidupkan Karena di bawahnya sudah ada minyak bumi ya Oke begitulah Masroh Informasi kali ini dari saya Semoga informasinya bermanfaat Dan menghibur Silahkan Masroh Subscribe, like, komen, dan share ya Jangan lupa centang loncengnya Supaya Masroh tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh